Halo penelitian youtuber, ketemu lagi sama gue di Rais, geng Kali ini gue akan mengajak anda ke Curugorobo Di daerah Sumedang Nah ini nih, jalannya begini nih Dari jalan utama ke dalam Ini gak jauh sih, bisa pake motor ya Kurang lebih sekitar 500 meteran Dan jalannya juga ya lumayan lah Nah, gak rusak-rusak amat kan Dan disini sepi loh Gue ini padahal hari minggu loh Udah jalannya sepi, dan ini ke dalamnya juga sepi Nah, sebagian rusak Dan ini nih, Curugorobo Gue udah di parkirannya nih Yuk kita parkir dulu sekarang nih Nah, ini nih, sekarang gue udah di dalam lokasi Curugorobo Jalannya juga udah bagus lah sekarang nih Disini nih, jadi gak seperti Curugorobo yang lain kan Ini udah di semen tuh, mantep lah Jadi mau hujan juga, centek kalau dikasih beginilah ya Tapi gue juga gak tau nih, ini mentok sampai ke atasnya enggak Atau cuma jalannya aja Maka dari itu, yuk kita lihat sampai ke ujung, sampai ke Curugorobo Nah, ini nih Jalannya juga kurang lebih sekitar 300 meter lah Tuh, udah kelihatan tuh Itu ada saung, dan itu Curugnya tuh, bertingkat 3 tuh Curugnya tuh Oh, ternyata cuma disini aja nih Tuh, di semennya dan dipasih pakai semacam puffing blocknya nih Sananya ya tetap masih tanah nih Yuk, coba kita turun Nah, ini nih Kita lewat jembatannya Jembatannya juga udah semen lah Sudah, oke Eh, ternyata ada dua nih Curugnya nih Ada dua macam nih Curugnya nih Dan turun bergabung dengan Curug utamanya tuh ke bawah tuh Nah, ini nih Ada kayak gapuranya nih Yuk, kita coba deketin dengan Curugnya nih Tuh, disini batunya gede-gede nih Bener-bener Batu Jumbo nih Nah, ini nih Gue udah dipaling mentok nih Tuh, Curugnya kelihatan kan Bertingkat 3 Terus Curugnya ke bawah Nah, yang lebih jelasnya Dari sini Terus Curugnya tuh Langsung mengalir Kita lihat nih Ini sampai bawah Tuh, itu batunya Yang, aduh, segera raksasa Tuh, besar sekali Ini batunya banyak sekali ya Ini Curugnya Nah, itu ada yang lagi foto-foto tuh Ada yang camping Waktu gue datang kesini Tapi udah mulai beres-beres sih Dan disini nih Ini Curug yang tadi ke atas nih Yuk, kita coba naik Aduh, jalannya Untung, tongkat tracking Sangat membantu Dilihat, ini jalannya seperti ini Hati-hati ya Berarti, tetap Kalau ke Curug Nggak boleh musik hujan lah Malah nyerodot nih Untuk tongkat tracking Benar membantu Jangan lupa ya Disubscribe dulu, oke Nah, ini gue udah di bagian ke atas nih Tuh, kelihatan kan Curugnya Turun, turun, turun Pentingkan ke bawah Dan Itu masih ada ke atas nih Kita lihat yang lebih aja Soalnya ke atas ini Benar-benar Jalannya mengkhawatirkan ya Tuh, kita lihat Coba sedikit ke atas Tuh, itu ada jembatan Coba kita lihat kesana yuk Kayaknya disana lebih oke nih Soalnya kalau yang ini Jalannya Nah, udah gitu lah Gue takut nyorodot lagi Disorol lagi ke bawah Biar gue pakai tongkat juga Dan ini View-nya Masih sangat alami Sepi ya Eh Itu ada tangga juga atas Coba-coba Kita bisa kesana nggak ya Asal jangan nyebrang-nyebrang Si, gue rada-rada males Kalau harus basah-basah Yuk, coba kita turun lagi Kita lihat tetangga yang kesana Nah, ini nih Gue mau coba nih kesana nih Itu ada tongsisnya Yang lagi potret-potret Nah, ini coba kita turun Duh, lumayan juga nih Kalau loncat nih Aduh, tapi gue takut Nyorodot Wih, kalau gini Teng nih Ah, nggak Nanti nyorodot Tiga jebur lagi ya Udah gue nggak bawa baju Ganti lagi Itu lumayan juga kan Kalau loncat lewat batu Kalau pas-apes Nyorodot Ngebeledukan abatu Apes deh Nggak, nggak jadi gue naik ke atas Gue lihat aja ke bagian yang satu lagi Nah, dari sini kan Langsung tuh Ke yang curug yang di atas lagi Yuk, kita ke yang atas aja Nah, ini nih Gue udah di atasnya nih Jalannya kalau ini kan Jalannya kalau ini kan rada-rada Mending nih Nah, ini Bagian yang rada-rada atasnya Yuk kita coba Itu kan Tadi kita lihat ada jembatan Nah, itu tuh Dan Eh, jembatannya Udah bobok tuh Udah lapuk Berarti cuma bisa Sampai sini aja nih Kirain gue mau Naik ke atas jembatannya Tuh jembatan goyang Cuma Ya udah bolong-bolong gitu Malah kejadian nanti Ngegebrus lagi ya Nggak deh Nggak jadi ya Yuk kita lihat lagi aja Disini Ada fly fox tadi gue lihat Kabelnya Cuma Kayaknya udah Udah gak jalan ya Fly foxnya ya Yuk kita turun lagi coba Nah, ini nih Tadi gue lihat Waktu pertama masuk Ada yang turun ke bawah nih Nah, tuh itu jembatan bangunnya Tuh, tuh Batu-batunya Tuh ada saungnya Tuhnya oke juga ya Benar-benar alami ya Yuk kita coba turun deh Aduh Jalannya Aduh 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 Jalan yang begini nih Yang bikin gue Rada-rada trauma nih Oke deh Kita turun Nah, ini nih Gue udah di bawah nih Nah, udah Udah sampai tadi Yang jembatan Airnya juga ya Sangat bersih ya Jembatannya bambu Tapi yang gak ada pegangan Jadi ya Hati-hati lah Bambu gini Gak tau kan Umurnya Nanti gue Injek Gebrus gak Ah, selamat Ternyata gak Gebrus Tuh Cuma batu-batu aja Disini ya Tadi gue Gak ada tenta sih Oh, ini Kayu-kayu Kayanya buat dibikin Karena baru sih Tapi ya Gak tau juga ya Eh, gak ada apa-apa Ternyata ya Itu cuma Curug Tok Disini tuh Gak ada apa-apa lagi tuh Nah, itu tuh Ada pegawainya Katanya sih Lagi mau Bikin tenda baru Disini nih Gak tau Di lokasinya Di sebelah mana Tapi katanya Akan ada Pebuatan Saung bukan Tenda ya Saung dari Kayu Yang baru Soalnya yang lama Udah mulai Bobo-bobo Nah, itu tuh Si saungnya Yang masih bagus Dilihat dari bawah Dan itu tuh Batunya Waduh Seguh di raksasa Tuh Udah bawa peralatan Buat bikin Saungnya Tapi Kurang tau juga ya Ya, moga-moga aja lah Jadi kan Kalau dibikin bagus Ada lagi Income Buat daerah Oke deh Yuk, kita coba naik lagi Aduh Hati-hati lagi Jadi Bener Kalau anda Ke Curug ini Ya, hindarilah Musim hujan ya Berbahaya lah Ini nih Gue gak potong lagi Tadi gue turunnya Gue potong Dan ini naiknya Gue gak potong nih Supaya anda bisa lihat Seperti apa Kalau nanti anda kesini Dan turun Hati-hati ya Harus sangat hati-hati Takutnya rodot Nah Begini kan jalannya Oke deh Demikianlah Kali ini Perjalanan gue Di Curug Gorobok Sumedang Semoga anda menikmatinya Dan kita akan Berjumpa lagi Di tempat wisata Selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax